Hai semua, ketemu lagi di channel Siska Cook Di video kali ini saya mau buat kue ongol-ongol singkong Ini rasanya gurih, lembut, enak banget dan bahannya ekonomis Mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya ya Jangan lupa subscribe, like, share channel youtube Siska Cook Dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Yang pertama disini sudah saya siapkan 900 gram singkong yang sudah saya haluskan Nah ini selanjutnya, lalu kita akan saring Siapkan wadah, nah disini saya menggunakan kain Tentunya kain bersih ya teman-teman Ini kita saring, tuang singkong di atas kain Nah ini lalu selanjutnya, saya akan peras Nah untuk airnya sendiri, nanti kita akan diamkan Lalu kita akan buang airnya dan kita akan ambil tepung atau endapan airnya nantinya Nah jika sudah selanjutnya Ini akan saya tuang singkongnya Ini saya tuang ke dalam mangkuk yang tadi ya teman-teman Atau wadah yang tadi Nah ini kita ambil kainnya Nah ini dia hasilnya Selanjutnya Disini saya sudah siapkan Ini untuk air endapannya ya teman-teman Ini tepung untuk bagian bawahnya yang air tadi kita endapkan Nah selanjutnya Nah selanjutnya untuk singkong yang tadi sudah kita peras Ini kita tuang ke dalam tepung atau ke dalam wadah yang berisi tepung Nah ini akan saya ratakan Lalu selanjutnya tambahkan 10 sendok makan gula pasir Untuk takarannya seperti ini Nah ini kita masukkan semuanya Lalu tambahkan setengah sendok teh garam Dan seperempat sendok teh vanili bubuk Kemudian 5 sendok makan tepung tapioca Seperti ini ya untuk takarannya Tidak munjung dan tidak rata Nah ini kita tuang Kemudian 200 ml santan Nah ini kita tuangkan ya ke dalam singkongnya Untuk santannya saya dapatkan dari setengah butir kelapa parut Ini kita peras lalu ini kita ambil santannya Nah jika sudah kemudian ini kita aduk Hingga tercampur rata ya semua bahan Maaf ya teman-teman saya lupa Saya akan tambahkan Satu sendok makan tepung terigu Nah harusnya tadi saya tambahkan Tidak apa Ini kita aduk saja Hingga semuanya tercampur rata ya Kita aduk Nah ini untuk adonan ongol-ongol kuis singkongnya sudah siap Lalu selanjutnya disini saya sudah siapkan tiga wadah Lalu kemudian saya akan bagi Ini dikira-kira saja Kita bagi rata menjadi tiga bagian Nah jika sudah Lalu selanjutnya ini akan saya tambahkan pasta pandan untuk warna hijaunya Ini saya gunakan pasta pandan supaya wangi Lalu selanjutnya sedikit warna kuning Ini sedikit saja ya teman-teman jangan terlalu banyak Kemudian warna merah Lalu ini kita aduk ya Aduk hingga semuanya tercampur rata Nah ini kue ongol-ongolnya sudah siap Lalu selanjutnya disini saya sudah siapkan Loyang dengan ukuran 18 x 18 cm Ini saya tambahkan sedikit minyak sayur Lalu kita ratakan Kemudian saya tambahkan satu lembar daun pisang Ini akan berguna memudahkan kita mengeluarkan kue ongol-ongol singkongnya dari loyang ya teman-teman Nah ini saya tambahkan sedikit minyak lagi Nah lalu ini kita ratakan Jika sudah lalu selanjutnya untuk adonan kue ongol-ongol singkongnya warna merah Ini akan saya tuang terlebih dahulu ya Ini kita tuang ke dalam loyang Lalu selanjutnya ini kita ratakan Ini saya ratakan menggunakan sendok ya Nah ini sudah rata Lalu selanjutnya kita akan kukus Sebelumnya saya sudah siapkan panci kukusan terlebih dahulu Ini sudah panas ya teman-teman Lalu kita masukkan kue ongol-ongolnya Kita kukus kurang lebih 15 menit dengan api sedang Nah ini sudah 15 menit Seperti ini hasilnya Selanjutnya saya akan tuangkan adonan Ongol-ongol yang warna kuning Nah ini kita tuangkan semuanya Lalu selanjutnya ini kita ratakan Nah ini kita ratakan Menggunakan sendok saja teman-teman Jika sudah selanjutnya kita akan kukus kembali 15 menit Nah ini sudah 15 menit Kita buka tutup kukusannya Nah lalu selanjutnya ini saya akan tambahkan Atau saya akan timpa lagi Adonan ongol-ongol yang warna hijau Ini kita tuang semuanya ya teman-teman Lalu selanjutnya ini kita ratakan lagi Nah jika sudah rata selanjutnya Ini kita akan kukus selama 40 menit Kita tanakan atau kita matangkan Benar-benar matang semuanya Nah ini dia sudah 40 menit Taraaa Ini kue ongol-ongolnya sudah matang Ini kita angkat Lalu kita dinginkan terlebih dahulu ya Nah ini dia kue ongol-ongolnya sudah dingin Ini akan saya sisir pinggirannya menggunakan pisau Nah ini kita pastikan ya Tidak ada kue ongol-ongol yang menempel Supaya gampang nantinya kita keluarkan dari loyang Kita beri 1 lembar daun pisang Nah ini akan saya balik ya Nah jika sudah dibalik seperti ini Lalu kita angkat loyangnya Ini sangat mudah karena untuk bagian bawahnya tidak menempel ya Ini kita buang daun pisangnya Wow ongol-ongol singkongnya cantik banget ya teman-teman Ini dia ini cantik banget untuk warnanya Lalu selanjutnya ini akan saya potong menjadi 3 bagian Kemudian ini saya potong lagi Untuk satu bagiannya Ini saya akan potong tipis-tipis seperti ini Nah untuk ketebalannya Sesuaikan selera masing-masing ya teman-teman Ini dia saya akan tunjukkan Nah untuk warnanya ini sangat cantik Ini juga sangat lembut Nah selanjutnya ini saya siapkan Kelapa parut setengah butir Lalu tambahkan sedikit garam Ini kita aduk-aduk Untuk kelapanya sendiri Saya gunakan yang sedang ya teman-teman Tidak tua dan tidak terlalu muda Nah jika sudah selanjutnya ini kita akan kukus Sebelumnya saya sudah panaskan panci kukusannya terlebih dahulu Nah untuk kelapanya ini kita akan kukus Kurang lebih sekitar 10 menit Nah ini supaya kelapanya tidak cepat basi ya Kita kukus teman-teman Nah ini sudah 10 menit Lalu kita buka tutup kukusannya Kita angkat kelapanya Nah selanjutnya Kita akan cobain Nah ini untuk kue ongol-ongolnya Sangat cantik ya teman-teman Untuk teksturnya ini sangat lembut Tidak keras Nah ini akan saya baluri dengan kelapa parut Nah untuk cara makannya seperti ini ya teman-teman Supaya terasa gurih Nah ini dia saya akan coba Bismillah Hmm Ini enak banget Lembut Rasa manis dari kue ongol-ongol Dan gurih dari kelapa parutnya Cocok sekali Hmm Nikmat Mantap Nah ini dia kue ongol-ongol Lesingkong Untuk harganya sangat ekonomis Dan rasa gurih Manisnya pas sekali Untuk teksturnya juga lembut Ini enak sekali Wangi sekali Dengan rasa pandan Nah terima kasih ya teman-teman Yang sudah menonton video saya Semoga videonya bermanfaat Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.